Ketika seseorang jatuh cinta Yang ia miliki untukmu Untuk itu berikut ini beberapa penjelasannya Satu, dia sering tersenyum saat memandangmu Wajahnya tampak lebih berbinar tiap kali bertemu dan berjumpa denganmu Dia sering tampak selalu tersenyum dan sumringah tiap kali memandangmu Ada ekspresi bahagia yang tampilkan di wajahnya Dia punya perasaan yang benar-benar tulus padamu ketika dia senantiasa bahagia menyambut kehadiran kamu Dua, dia memandang dengan tatapan dalam Kamu sering mendapatinya memandangmu dengan cukup lama dan dalam Bukan hanya pandangan sekilas, tapi dia tampak begitu mengagumi dirimu dari tatapan matanya Semakin dalam kontak mata yang ia buat kepadamu, semakin besar rasa tertariknya padamu Ketika seseorang jatuh cinta padamu karena pesona dirimu yang telah menyentuh hatinya Dia merasa mudah terhanyut tiap kali memandangmu Tiga, dia memfokuskan perhatiannya saat berbicara denganmu Tatapan matanya senantiasa ia berikan sepenuhnya padamu ketika berbicara denganmu Dia tidak sibuk melakukan hal lain, bahkan tak sibuk dengan ponselnya sendiri Dia menjadi pendengar yang begitu baik untukmu Perhatiannya dan tatapan matanya ia arahkan sepenuhnya padamu ketika sedang bersama Empat, dia suka meniru tatapan matamu Ada istilah yang namanya mirroring Mirroring bisa diartikan sebagai situasi ketika seseorang secara halus meniru ucapan, pola bicara, atau perilaku non-verbal Dan ini kerap terjadi pada seseorang yang merasa memiliki hubungan dekat dengan lawan bicara atau seseorang yang sedang bersamanya Saat dia kerap meniru tatapan matamu atau caramu memandangnya, dia sebenarnya sedang berusaha untuk bisa lebih dekat denganmu juga 5. Dia sering tampak curi-curi pandang Ketika kamu sibuk melakukan sesuatu, dia sering tampak curi-curi pandang kepadamu Ketika kamu memergokinya dia pun hanya tersipu malu Dia tak menyangkal telah memperhatikanmu dengan tatapan matanya Melihatmu melakukan kesibukan atau fokus mengerjakan sesuatu menjadi hal yang sangat disukainya Tatapan mata merupakan satu dari banyak aspek yang bisa diperhatikan untuk mengetahui seberapa besar cinta seseorang kepadamu Semoga informasi ini bisa jadi tambahan referensi yang bermanfaat untukmu dalam menjalin hubungan dengan seseorang dan sampai jumpa